Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada Iyung Rizky di KPU Depok. Iyung, seperti apa kondisi hari terakhir pengurusan perpindahan TPS untuk pemilu? Baik lagi, seperti yang bisa disaksikan di belakang saya, memang nampak beberapa, ada sekitar belasan atau puluhan warga yang masih mengurus formulir A5, di mana warga sendiri ini memang dari berbagai macam wilayah yang mengurus baik dari warga Jakarta yang ingin memilih di Depok ataupun warga Depok yang ingin memilih di Jakarta. Bisa dilihat, Lofi, warga masih memadasi tempat pendaftaran pengambilan formulir C5 yang berada di KPU Depok, Jawa Barat, hingga siang ini memang tercatat sudah ada sekitar 200 pemilih yang sudah diberikan haknya untuk memilih di TPS lain, Lofi. Jika Anda melihat kondisi ini semakin siang, apakah kemungkinan jumlah orang yang akan mengambil formulir alimu ini akan semakin banyak, Iyung? Ya, untuk saat ini memang para pemilih ini masih terus berdatangan karena hari ini merupakan hari terakhir untuk pemrosesan formulir A5 hingga pukul 4 sore nanti. Gede. Iyung, sebagai persyaratan administrasi, apa saja yang harus dibawa ketika warga ingin mendapatkan formulir A5? Ya, untuk mendapatkan formulir A5 ini memang warga harus melengkapi beberapa persyaratan diantaranya kartu keluarga, juga identitas KTP, serta harus membawa bukti bahwa warga tersebut memang sudah tercatat di TPS sebelumnya. Nah, dan hal itu diprint, lalu dilengkapi bersamaan dengan surat pendaftaran yang diberikan oleh pihak KPUD. Baik. Iyung, apakah sejauh ini ketersediaan dari formulir A5 ini memenuhi dari jumlah masyarakat yang datang hingga saat ini? Ya, memang untuk masyarakat yang datang ini tidak sepenuhnya di ACC. Oke, akhirnya untuk... Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.